Halo teman-teman, jadi di video kali ini, melompok kami yang terdiri dari kami bergelapan, kita lagi di Singkawang nih. Kita bakal ke Vihara Tridharma Bumiraya di Jalan Sejahtera nomor 1, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Dan, Gereja Katolik Santo Franciscus Assisi di Jalan Pangeran di Ponegoro nomor 1, Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Penasaran gimana penjalan kami? Yuk ikuti terus! Vihara yang didirikan tahun 1878 ini, diakini sebagai tempat peribadatan umat Tridharma tertua di Singkawang. Kota ini sempat menjadi tempat persinggahan orang Tionghoa yang ingin menambang emas di Monterado yang sekarang Kabupaten Bangkayang, ketika sekeliling Singkawang masih hutan belantara. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, setiap hutan, konon memiliki roh penjaga yang melindungi kawasan itu. Maka, kelenteng untuk peribadatan terhadap Dewa Bumiraya, tua Pekong, dibangun sebagai pelindungnya. Orang pantai menjalankan ritual keagaman asal Tiongkok bernama Lishi, dipercaya membawa patung Dewa Bumiraya dari daratan Tiongkok dan membangun kelenteng. Awalnya, vihara itu hanyalah pondok sederhana tempat transit orang dari luar Singkawang. Di sekeliling pondok terdapat tempat untuk menambatkan kuda. Baru sekitar tahun 1920, pondok dirobohkan dan dibangun vihara yang lebih permanen. Saat kebakaran besar melanda kota Singkawang tahun 1930, vihara itu ikut ludes. Namun, tiga tahun kemudian dibangun lagi. Pembangunan kembali vihara ini sempat dilarang penguasa Belanda di Singkawang. Konon, penguasa Belanda bersedia memberi izin setelah mendapat mimpi dari tua Pekong. Patung tua Pekong dan istrinya yang selamat dari kebakaran dipasang di vihara baru ini. Di kiri kanan mereka terletak patung dewa Kok Sin Bong dan On Chi Siu Bong, sedangkan di bagian tengah terdapat patung muda Gautama. Menurut pendiri yayasan vihara Tridharma Bumiraya, yang membedakan vihara ini dengan yang lainnya adalah keberadaan Wuyi atau simbol kekuasaan dan keberuntungan di tangan kanan patung tua Pekong. Di vihara lain, patung tua Pekong membawa tongkat dengan botol arak. Tiap imlek dan cap gomeh, vihara ini didatangi ribuan umat Tridharma. Mereka tidak hanya datang dari Singkawang, tetapi juga dari kota lain, di Kalbar dan kota-kota besar dalam dan luar negeri. Sebelum berkeliling kota menjalankan ritual membersihkan kota dari Rojahat, Semua tatung atau loyang atau dukun tiongfad dari dalam luar dan luar kota Singkawang wajib meminta restu Dewa Bumiraya di vihara ini. Nah, kita ada dokumentasi ini di vihara Tridharma Bumiraya dengan salah satu pengurusnya yang juga memberikan buku sejarah dan profil kota Singkawang. Nah, berikut ada isi-isinya juga, yaitu tentang Kalenteng Tridharma Bumiraya Singkawang. Dan ini dia patung dan juga isi di dalam vihara ini. Ini foto Dewa dan istrinya. Dan lalu ini pemenampakan pada malam hari di viharanya. Terakhir, ada profil kota Singkawang dan juga disini menampilkan ada sejarah dari kota Singkawangnya juga yang disebut sebagai Kota Seribu Kelenteng. Sekarang, kita lagi jalan kaki otaya ke Gereja Katolik Santo Franciscus Assisi di Jalan Pangeran di Ponegoro No. 1, Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Nah, ini kita sudah sampai di depan pastorannya. Ada teman-teman yang baru pulang dari gereja karena kita datangnya hari Minggu. Ini dia pemandangan di gerbang utama gereja ini. Ada patung Santo Franciscus Assisi. Dan disini juga ada satu gedung lagi yang dijadikan asrama. Pada tanggal 30 November tahun 1905, Pater Perfect Pacificus bersama tiga pastor dan dua brother menjaga kakinya pertama kali di Singkawang. Dimana mereka menemukan sebuah gedung gereja kecil dan sebuah rumah pastor yang sederhana. Mereka belum mengerti apa-apa mengenai bahasa dan kebiasaan setempat. Singkatnya, pada tahun 1937, para suster Klaris Kapusinas mulai hidup dengan kontemplatif di bumi Kalimantan dalam sebuah biara yang didirikan di samping gudung gereja di paroki Singkawang. Mereka pada mulanya tidak menerima tugas dari luar tembok biara. Hidupnya dengan doa siang dan malam untuk mohon berkat dan rahmat Tuhan atas umat Kalimantan. Sampai di sini, kita melihat karya misi katolik di Singkawang meliputi gereja, sekolah, asrama, dan rumah sakit. Para pastor sering masuk ke kampung-kampung sekitar yang merupakan bagian wilayah paroki Singkawang. Sampai sekarang, metode kerja ini masih berlaku. Hanya di pihak lain, keterlibatan awam makin menonjol, melalui dewan paroki dan pembentukan kering-kering umat alam semakin banyak melibatkan diri dalam kegiatan paroki. Stasi-stasi luar kota semakin sering dikunjungi oleh pastor yang dibantu oleh guru agama dan petugas pastoral awam lainnya. Nah, di gerbang masuk samping tadi, tempat kami masuk, terdapat sebuah rumah pastor. Di halaman gereja, terdapat satu taman kecil di dekat asrama. Taman ini, terdapat air tujun dan kolam kecil, dan juga ada patung Santo Francisco Assisi. Di dalam gedung gerejanya, pada saat pintu masuk gereja, terdapat tempat untuk menyimpan air suci, dan di kanan-kiri belakang terdapat tangga untuk naik ke lantai dua. Kami ada sedikit dokumentasi lagi di gereja ini. Kami foto bersama satu kelompok saja, karena kami tidak bertemu dengan suster atau pastor. Kami juga tidak enak untuk meminta waktu atau menganggu waktu teman-teman yang sedang latihan di dalam gereja. Kami juga tidak enak untuk menyimpan air suci, dan juga tidak enak untuk menyimpan air suci. Kami juga tidak enak untuk menyimpan air suci, dan juga tidak enak untuk menyimpan air suci. Kami juga tidak enak untuk menyimpan air suci, dan juga tidak enak untuk menyimpan air suci, dan juga tidak enak untuk menyimpan air suci. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati